Hai Omers, balik lagi dengan saya Avno Alawi dari Get Home dalam program Get to Know. Nah, kali ini kita akan review project yang ada di Get Home, yaitu perumahan Almeria Premier Cimanggis. Nah, uniknya kali ini kita akan review project tersebut dengan Virtual Tour. Jadi, Virtual Tour itu adalah sebuah program, dia 360 derajat, kita bisa melihat isi dalam rumah tersebut seperti masuk ke dalam rumahnya ya, tapi tidak langsung ke project. Langsung aja, kita lihat bagaimana Virtual Tour di perumahan Almeria Premier Cimanggis. Nah, ini dia website Get Home yang ada perumahan Almeria Premier Cimanggisnya. Langsung aja kita klik di sini, nih ya, Virtual Tour Almeria, kita klik di sini. Ya, loading dulu. Oke, di sini sudah terlihat tampak perumahannya. Oke, nah, kita sudah ada di tampak mukanya dari Almeria Premier Cimanggis. Nah, ini kita gunakan Bata Expos ya, untuk menjadi point of view rumah ini, sehingga terlihat lebih kece, lebih natural gitu. Terus kemudian kita gunakan juga warna putih, abu-abu, itu juga supaya kesannya lebih minimalis, modern banget lah. Nah, ini sudah kekinian banget gitu, dengan menggunakan juga kusen-kusen warna hitam. Terus kemudian atasnya juga ada rooftop ini, rooftop yang menggunakan solar flat, sehingga matahari, cahaya matahari tetap bisa masuk ke area rooftop tersebut. Langsung aja kita masuk ke dalam ya. Nah, ini. Oke, langsung kita ke ruang tamunya ya. Ruang tamu atau ruang keluarga. Nah, di sini ada sofa, bisa buat nonton TV bareng keluarga, terus kemudian juga ada ruang makan juga, yang kapasitasnya 4 orang, ada dapur. Nah, di sini juga kita ada drop ceiling, sehingga rumah terlihat lebih estetik, dengan lampu warna warm white ya. Oke, langsung kita maju. Nah, di sini kita menggunakan kitchen set warna hitam, supaya terlihat lebih elegan juga, sama menggunakan permukaan granit yang glossy, untuk mudah membersihkannya. Terus kemudian di sini kita kasih space untuk kulkas, untuk kulkas, dan atasnya untuk rak penyimpanan ya, dan bawahnya. Oke, langsung kita masuk juga ke kamar anak pertama. Nah, ini kita menggunakan pintu HPL, warna hitam, warna coklat ya, coklat lebih cenderung ke hitam. Terus kemudian di kamar anak ini, terdapat meja, meja untuk meja belajar ya. Terus kemudian di dalam sini juga, sudah terdapat ada lemarinya juga, jadi ruangannya sudah cukup lengkap. Terus menggunakan keramik lantai dengan motif kayu, supaya terkesannya lebih hangat ya. Ini kita menggunakan tempat tidur dengan ukuran yang lebar 90 ya. Terus kemudian, oh ya, ruang tamu ini kita sudah menggunakan granit 60-60. Nah, terus kita ke area sebelah sini. Oh, kelewat, sorry. Nah, ini adalah void yang kita buat untuk cahaya dan udara supaya masuk dari atas. Sehingga ruangannya itu akan tetap terang ya, walaupun dia nggak menghidupkan lampu di siang hari. Jadi nggak usah nyalain lampu. Terus kemudian di sini ada kamar mandi. Kamar mandi yang dibuat elevasinya lebih turun. Ini karena penyesuaian dari ketinggian tangga ya. Kita jadi manfaatin area bawah tangga itu sebagai kamar mandi. Nah, ini kan miringnya. Sehingga semua ruangannya menjadi optimum. Terus kemudian, oh ya, kamar mandi tadi kita menggunakan kloset, itu merek Toto ya. Terus kemudian untuk shower-showernya kita menggunakan merek Konda. Pintunya kita menggunakan pintu PVC. Terus ini pintu kaca untuk ke arah taman belakang, void. Nah, ini bisa difungsikan juga sih buat jadi taman kering nantinya ya. Terus kemudian kita ke tangga. Nah, tangga ini kita juga menggunakan keramik motif kayu yang bertekstur supaya tidak licin. Dan tetap terlihat lebih estetik ya untuk tangganya. Oh ya, railingnya juga kita kasih kayu juga, sentuhan kayu supaya lebih kece juga. Terus kemudian kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini ada 2 kamar tidur. Kamar tidur utama dan kamar tidur anak. Beserta 1 kamar mandi. Nah, ini kaca yang besar ini juga fungsinya untuk pencahayaan. Nah, ini terlihat di sini. Ini ada lubang voidnya yang untuk cahaya dan udara supaya bisa masuk. Terus kemudian, kalau di sisi sebelah kanannya ini ada tangga lagi untuk menuju ke rooftop ya. Nah, ini kita maju ke sini untuk melihat kamar-kamarnya. Oke, pertama kita ke kamar tidur anak lagi ya. Yang kedua berarti, nah ini kita juga sama menggunakan tempat tidur ukuran 90, lebar 90. Sudah ada lemarinya, juga ada meja belajarnya juga. Nah, ini sama konsepnya. Kayak di lantai 1 menggunakan keramik motif kayu supaya lebih hangat kesan ruangannya. Nah, ini kamar mandinya kita lihat. Cukup luas kamar mandinya. Di sini juga ada pencahayaan yang cukup baik ya. Ini juga kacanya kita menggunakan sunblast ya. Sehingga dia tidak transparan, ada menutup bloknya. Sama, kita lantai 2 juga menggunakan kloset toto, pintu PVC. Oke, kita lanjut ke kamar tidur utama. Nah, ini kamar tidur utama. Menggunakan tempat tidur ukuran 160. Sudah ada lemari juga. Terus kemudian ada meja rias. Terus juga di sini ada meja yang bisa dimanfaatkan untuk tempat TV nantinya. Terus juga di sini ada storage buat penyimpanan. Oke, untuk pintu sama. Seperti di lantai 1 kamar ya. Kita menggunakan pintu HPL hitam. Warna cendung hitam. Nah, lanjut kita ke rooftop. Kita ke rooftop. Masih dengan menggunakan material yang sama di lantainya. Oke, kemudian kita ke rooftop. Ini di sini. Nah, setelah kita naik dari bawah, itu kalau ketika kita lurus itu akan ada tempat torrent. Nah, tempat torrent. Jadi, ini sangat mudah banget buat maintenance. Teman-teman ya, maintenance perbaikan kalau ada torrentnya terkendala. Entah pelampungnya itu misalnya putus atau mau menguras. Itu tuh gampang banget aksesnya. Terus kemudian di sebelah sini, sebelah kirinya. Ups, kelewat. Sebelah kirinya. Nah, itu adalah untuk jalan untuk ke area rooftopnya. Nah, ini adalah rooftopnya. Nah, ini rooftopnya. Ini atap solar flatnya ya. Jadi, kan ada yang solar tough. Kalau itu yang gelombang, ini solar flat. Dia yang flatnya. Dengan tebalan 3 mili kalau nggak salah. Terus, menggunakan rangka galvanis yang di cat warna hitam. Wah, di sini kita bisa lihat rooftopnya nyaman banget. Karena ada bangkunya juga. Terus, ada tanaman liquanju-nya di sini. Nah, terus di sini juga kita bisa melihat view dari lingkungan sekitar ya. Masih banyak pepohonan hijaunya. Dan kalau misalnya cuacanya lagi bagus, terkadang di sini kita bisa lihat ada penampakan bukit ya. Atau gunung-gunung. Oke, mungkin itu aja virtual tour dari salah satu perumahan yang ada di Get Home di Almeria Premier Cemanggis. Itu dia program Get To Know kali ini. Jangan lupa di-like, komen, dan subscribe channel YouTube Get Home. Saya Afna Woi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.